Intro OKEY 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 FIRE Senang banget ya OKEY BOSS Kita mau mendapatkan bidang tamu-bidang tamu Yang keren-keren, cantik-cantik Hanya disini OKEY BOSS Siapos Bintang tamu ini, yang pernah entah singgah, entah pernah dekat, sama ya di antara kalian berdua lah. Gua akan menanyakan sesuatu hal bintang tamu spesial di Okebos. Siapa? Oke, bintang tamu yang ada di bilik siluet di belakang Bilisaputra, silahkan menjawab dengan lega, lugas dan tegas dan jujur. Jujur, jawab. Oke. Apa benar kamu pernah mengenal sosok Raffi Ahmad secara dekat? Kok cewek? Berarti aku dong. Oh iya. Udah pasti aku kenal dong. Yes, bagus kalau kamu kenal aku. Asik aku. Aku terkenal. Raffi. Aku terkenal. Raffi, kita kan pernah dekat dari tahun 2013 sampai 2014. Mas apa yang bisa ikat sama aku? Bang, untung. Untung bukan pas sama gue. Lu kesana. 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 Jangan dihadirkan di hari ini dong. Tadi ibu bos bilang katanya. Untung gue waktu ama Raffi 2013-2014 itu gak lagi dekat. Gue akan menanyakan sesuatu lagi. Buat cewek ini. Kamu pernah gak diajak jalan sama Raffi Ahmad? Oh pernah dong sering. Buat cewek. Buat cewek. Kita hampir mau nonton konser bareng. Tapi pas udah hari hari, dia malah ngilang. Dulu abos ini pernah ngajak jalan nih cewek. Mau nonton suatu konser. Adalah band ternama lah. Tiba-tiba abos tuh nge-ncel. Karena Abos itu nyamperin wanita lain. Ini siapa sih? Aku mau liat siapa ini? Taduh lo Abos. Taduh lo. Tabar, tabar. Aku mau liat. Tapi ngomong-ngomong konser apa cewek? Hai cewek. Konser apa? Konser kahitna. Tuh. Parah, aku parah. Lo janji sama nih cewek untuk nonton konser kahitna tiba-tiba lo cancel ini janji lo. Kan kahitna itu berapa kali gue nonton. Ya enggak, emang cuma sekali. Berkali-kali lah. Coba aku mau liat dia. Siapa dia? Lo penasaran enggak? Siapa sih dia? Ini bintang tanggung spesial buat Abos nih. Iya bangil. Oke, langsung aja. Kita suruh masuk wanita yang ada di belakang kita. Silahkan, masuk. Mas, siapa dia? Lihat gak Bos? Dari bodi-bodi ini siapa? Lo kenal enggak? Siapa? Dari tangan-tangannya, dari jenjang kakinya, dari sepatunya, rambutnya. Abos masih kenal. Siapa? Siapa ini? Aku bener-bener kaget. Ini wanita yang dulu pernah deket sama Abos. Siapa dia? Siapa? Sayang. Kamu tau siapa? Gak tau. Lihat Abos, perhatikan baik-baik. Dulu Abos pernah enggak ngapain gitu? Megang rambutnya? Atau megang tangannya? Gak tau. 2013, 2014. Siapa? Aku boleh buka. Jangan dulu dong. Udah deh, langsung buka aja kali ya. Iya. Oke, kita hitung. Oke, kita hitung sampai tiga. Sampai ketiga, siap dibuka. Satu. Dua. Tiga. Buka topek. Siap. Bikin malu gua. Jangan bercana-canain gua lu ya. Siapa? Lu mau nge-prank gua gak bisa. Gak gala, udah. Tahu. Tahu. Abos. Udah. Lu udah dedikan kan? Enggak. Lu udah dedikan kan? Lu udah dedikan kan? Lu kita main biasa aja. Enggak. Lu lu. Jadi siapa bintang tangunya eh? Udah gak zaman? Tarah. Prank itu udah lewat masanya. Teng, teng, mau ngomong, mau ngomong. Arafi. Sebenernya kita emang gak kenal. Emang iya gua gak kenal. Emang gak kenal. Emang iya. Arafi. Gua juga gak kenal sama lu. Jadi sebenernya. Aku tidak kenal sama kamu. Arafi. Lu mau bikin kayak. Teng, teng, ngomong ini. Hei. Yang kreatif dong. Arafi. Jadi. Dintang-tamu sebenernya adalah. Wow. Wow, wow. Iya. Hah? Kenapa bukannya lu begitu? Aduh. 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 Bisa buk. Aduh. Biasanya bukannya bisa, Mak? Aduh. Mika apa kabar? Aduh. 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 Apa kabar kamu sehat? Baik, sehat. Nah kalau ngomongin masalah nikah. Ini wanita secantik ini, sepintar ini. Dia ini pernah dijahatin sama abos atau rapyaman. Ini parah lu. Parah. Parah lu. Parah. 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 Apa kabar? Aduh. Kita lihat ini dia. Waktu itu, kan aku masih dalam tidak ada keterikatan. Ya biasalah deket sama ini, deket sama itu, deket sama ini. Lagi PDKT, masih PDKT. Sama Nagita juga waktu itu, Nagita tuh baru putus-putus ya. Gue juga gak ada berharap jadi pacar dia. Temen-temen dulu aja. Nah waktu itu gue juga lagi deket sama cewek. Siapa A? Ada inisialnya M. Oh, sebut aja lah Mika Tambayong misalnya. Mika Tambayong maafin aku, waktu itu aku menyesal melakukan ini. Tapi ya gak apa-apa lah kan kamu juga udah. Kehagia. Dia waktu itu aku mau Mika Tambayong. Mika Tambayong ngajakin. Ayo kita nonton Kak Hitna. Terus? Engga ah, aku gak bisa. Ih nyebelin banget. Aku lagi gak bisa. Oh gitu. Ya udah aku nonton sama temen aku aja. Ya udah kamu nonton sama temen aku aja. Oh pamitan. Gigi kan juga orangnya mak. Waktu itu sama gue biasa-biasa aja. Waktu itu. Yang ngajakin duluan Gigi tapi? Engga waktu itu adiknya kan. Adiknya Gigi tuh pengen menghibur Gigi. Oh betul. Menghibur Gigi baru putus. Kayaknya malam ini kita mau nonton Kak Hitna. Ah, ya udah gue dateng deh. Yaudah deh lu dateng aja siapa tau saat yang tepat. Wah gitu kan. Dateng. Duduk gua. Duduk sama Gigi. Di depannya festival. Di depannya panggung. Duduk gue sama Nagita. Iya. Mika lagi nyanyi-nyanyi. Iya. Tiba-tiba di bawah ada. Ada cewek gini. Terus. Iya. Siapa ceweknya? Mika tambahnya. Parah. 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 Oh my God. Oh my God. Entah ga. Bojo lupa. Abos marah banget. Eh gara-gara lu ya. Eh engga. Gue juga ga mau sama lu ya sorry. Jadi mungkin ini gini dulu Abos itu ngajak Mika untuk ngonton konser Kak Hitna. Iya. Tiba-tiba Abos itu ngansel gitu. Kan cancel emang. Ngancel lu kenapa nonton amat. Ya ya ya. Aku juga ga janjian sama dia sebenernya. Engga. Ini nih. Nih klarifikasi. Coba jelasin. Gue emang mau nonton Kak Hitna. Iya. Jadi dia ga ada urusan nih sama dia. Tiba-tiba nih. Si Cungguk satu. Tiba-tiba deketin. Lu ada di sebelah gue gitu. Engga. Tapi lu sebenernya udah janjian. Engga ga janjian. Ketemu di sana. Ketemu di sana dia bilang. Eh lu lagi nonton Kak Hitna juga. Iya. Lu di sebelah mana? Terus nyamperin gue. Yang mana gue tau gitu. Nyamperin juga nyamperin bentara nuang. Kan dia mau ngasih supaya. Parah. Bokil Abos. Parah lu. Parah. Tapi Bobos tenang. Dia bakal lu gua bocorin boroknya dia. Gak cuma sekali aja. Dia ngejahatin Mika Tambayong. Jangan bicara ya. Diam ya. Aku bukan jahat. Aku hilang. Ada dua kejahatan yang lu lakukan ke Mika Tambayong. Aku tidak jahat. Kita liat guys. Parah lu. Ini dia. Ya namanya juga laki-laki lah. Sambil menyelam minum air ya. Jadi waktu itu memang kebetulan Mika Tambayong kan lagi deket sama saya. Lagi deket. Iya. Dateng bawain makanan sahur. Betul. Dia masak sendiri. Dia masak sendiri. Seneng dong saya kan. Pas dia dateng. Bintang tamunya lagi Luna Maya. Lagi Luna Maya. Saya juga lagi deket-deketin Luna Maya waktu itu. Pada gitu. Saya udah bilang. Si Luna nanya. Eh kamu pulang kemana? Udah kayaknya gak bisa nganterin pulang. Gak bisa nganterin pulang. Gak bisa nganterin pulang. Karena ada si Mika Tambayong kan. Oh ya udah. Terus Mika Tambayong nanti pulang. Eh aku diantar kau pulang. Waduh udah mati gue nih. Gimana nih. Yaudah gampang-gampang. Oh ya. Ini Mika Tambayong taruh di mobil dulu ya. Gak bisa nganterin pulang. 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 Jadi pas gue ngeliat. Kok si Luna Maya masuk ke mobilnya? Aku merasa arwah ya. Aku selalu liat, gue softwarenya pas gue buka pintunya, bener si Luna sama Mika di dalam. Engga ya, skrip. Itu skrip si Yanto. Bener ya. Ika, apakah itu benar? Tapi iya waktu itu kan yang bilang aku jadi binang tamu kalau gak salah. Terus, terus? Ya itu binang tamu, itu aku hanya biar acara jadi meriahan. Anak orang di php-in, lu jahat banget ya abon. Kayaknya itu list mantan pacarnya Raffi Abad harus kita revisi deh. Harus kita revisi deh. Soalnya banyak juga yang cuman php-php doang, cuman kegairan doang, sebenernya gak ada. Gue sih berharap lu tuh harus meminta maaf kepada Mika Tambayong secara langsung. Ya udah aku mau, aku akan minta maaf sama Mika Tambayong hari ini. Kesempatan ini sebelum kita akan tanya-tanya tentang kehidupannya Mika Tambayong yang sekarang. Apakah Mika Tambayong masih sama pemain basket atau tidak. Dan juga aku ingin bertanya banyak hal, tapi aku mau minta maaf dulu sama kamu. Sebelum aku minta maaf, iklan banyak. Kita bahas, pacarnya Mika Tambayong. Iklan banyak. Mantannya, yang lagi deket. Ya aku mau tau, dia deket sama siapa sekarang. Sekarang kemana. Kembala lagi dong, oke bos. Siap bos. Siap bos. Gini dong. Bagus. Pas ada bikin pembayong, Nagita istirahat. Agus banget. Agus banget. Ya. Agus. Semangat. Demi oke bos. Siap bos. Sebelumnya aku ingin meminta maaf sama Mika. Maafin aku ya. Kalau aku pernah salah sama kamu. Tapi kamu memang wanita dan perempuan yang baik. Aku doain kamu selalu berbahagia. Amin. Aman, damai, sentausah. Amin. Ya udah aku doain itu. Semoga kamu jadi sama Daniel Wenas. Mika Tambayong ternyata bisa berkomunikasi dengan ikan. Mika baru memelihara ikan-ikan hias. Untuk melepas penatnya atau stressnya. Jadi dia suka curhat sama ikan. Enggak juga. Enggak gitu enggak. Jadi aku memang PR ikan. Emang dari dulu sebenernya aku suka banget ikan gitu. Tapi baru kali ini bener-bener piara. Terus bukan curhat. Cuman kan kayak ada fish therapy gitu kan. Jaman sekarang. Jadi kalau misalkan lagi capek gitu. Ngeratin ikan. Jadi kamu ngobrol sama ikan. Apa sih yang bisa kamu ngobrolin sama ikan? Enggak. Jadi si ikan-ikan aku ini tuh. Kalau aku mendekat ke akuarium tuh. Mereka kayak ngumpul gitu. Tapi bukan ngobrol juga. Enggak. Tapi ya bos kalau ngomongin masalah ikan. Ini ada Viti soal ikan dan Mika Tambayong. Mana dia? Iya. Kita lihat ini dia. Looking to visual. Iya. Oh jadi kamu kalau lagi galau ngeliatin ikan. Enggak. Enggak lagi galau juga. Kalau misalkan lagi ngapa-ngapain aja gitu. Lagi suka sama ikannya. Iya. Tapi abos kalau ngomongin masalah ikan nih. Gue ada sesuatu buat tingkatan bayong. Apa? Gue ambil ya. Ayo. Uuuh. Iya. Jatuh. 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 Gak ganggu dong. Oh. Karena Mika suka banget ngobrol sama ikan. Udah datengin ikan beneran. Iya, ikannya cantik. Ikannya cantik. Suka ada di kamar kamu. Mika, kamu suka curhat apa? Kamu inget gak curhat apa? Paling curhat, aduh capek nih seharian. Aduh capek nih, capek kerja, capek kuliah. Tapi aku melihat kamu kayaknya sepertinya kamu kesepian. Mami, maaf nih. Mami, kira-kira Mika Tambayong menurut Mami, dia udah punya pacar belum sih? Dari wajah-wajah aura-auranya. Kalau menurut aku ya, aku melihat Mika tuh kayaknya daripada sama pemain basket, lebih bagus sama pemain film. Wow. Aktor. Mami, masuk Mami, dia gak curhat sama pemain basket. Tunggu, ini bukan Mami. Kok Mami sih panggilnya? Ini bukan Mami, ini dugong. Coba. Coba. Ada cindok-cindok gitu Mami. Ya aku gak tau kalau cindok. Cuman kayaknya kalau lagi telfon tuh lagi segini. Telfon sama temen. Jadi dia udah ada pasangan. Ya, bocorin lu ke kita-kita. Gue gak tau. Tadi. Aku kan dari dalam aporil. Aku paling segeri om. Lu sini lu. Lu tadi pegang gimana lu? Pegang. Berani gak lu? Pegang lu. Pakut. Halo, cari. Tadi. Tadi. Si Mika digini-giniin. Pegang-pegang gitu. Ya udah, Mam. Mami. Apa sih? Mama, Mama. Udah. Tolong dong, ini gue balikin. Gue gak bisa jalan nih. Eh, pelan-pelan. Eh, jatuh-jatuh. Jatuh-jatuh demi Allah. Jatuh-jatuh. 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 Jatuh-jatuh demi Allah. Jatuh-jatuh demi Allah. Jatuh-jatuh. Jatuh-jatuh. Jatuh. 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 Jatuh-jatuh. Jatuh. Aduh, tepuk tangan tuh kemana Manopo. Sini dulu kemana. Kemana di tengah? Eh, Mika. Iya. Jadi tadi, sebelum kemana Manopo. Bener gak? Kamu sekarang udah cinlok. Udah ada yang nantinya Daniel Menas. No comment. No comment. Jadi kamu gak mau ngasih tau. Ada gak sih? No comment. Ada ikan? Aku sering curhat sama ikan tuh tadi. Kalau aman-aman Manopo kesel gak sih liat si Billy? Goda-godain cewek gitu di depan kamera. Iya, mas. Ini udah biasa. Enggak kok. Lihat ya aku cuma aman-aman Manopo. Cowok-cowok tuh gak ada yang setia kayak gue. Oke, kalau gitu. Tanda. Tanda sayang gue, gue punya video abos. Video manda atau video lu? Video manda. Gue kayak minta kasih sesuatu ke manda. Oke, stop. Lu bisa tayangin disini gak? Baper gitu ngeliat ada pasangan yang gini. Kamu gak pengen cepet-cepet punya pasangan juga? Biar kayak. Aku lebih bapernya liat videonya diedit sendiri. Keren. Keren loh. Tapi Amanda, kamu kenapa sih bisa jatuh hati dan jatuh cinta sama seorang Billy? Karena kan satu dunia tadi berpikir gimmick. Karena kan berpikir semua hanya pura-pura. Apa ya mungkin karena aku tipe orangnya gak pernah dengerin apa kata orang. Dan biarin aja orang berasumsi aneh-aneh. Setidaknya kita bisa buktiin sendiri aja sih. Cia Billy. Cia Billy. Kalau Mika, kamu cari kriteria kalau pasangan kamu pengennya cowoknya yang seperti apa? Laki-laki yang tahu apa yang dia mau. Terus selalu support aku. Bisa membawa dampak yang positif buat aku. Sayang sama keluarga. Ganteng kayak? Relatif lah. Kalau pinter kerja keras pasti nanti akan dateng sendiri rezekinya. Bill lu daripada nguap-nguap begitu mendingan lu bikinin kopi nih. Sekalian juga buat gue kayak buat Amanda kayak. Tenang. Abos. Gue akan bikinin sesuatu buat Abos. 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 Tuh 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 kan. Baru aja segmen awal-awal udah nguap-nguap. Ngantuk. Abos. Gue ini ngantuk banget nih ketuluhan. Selalu tuh abis digadang. Dikirin lomba. Kira-kira lomba apa yang akan menjadi seru gitu abos. Karena kan sebentar lagi akan kemerdekaan Republik Indonesia di 17-an lah. Bahasanya. Buat sambut kemerdekaan itu abos. Oke biar semangat nge-host ya sampai akhir segmen. Mendingan kita ngopi dulu. Ntar gue kasih tahu deh gimana. Gak. Gak. Gue kalo ngopi. Takutnya kayak kembung. Ntar malah gak bisa ngos lagi. Yaelah Bil. Lo kemana aja sih. Sekarang itu udah ada kopi hitam. Yang bikin melek tapi gak bikin kembung. Masa sih? Iya. Masa gak bisa bikin kembung. Biasanya gue kalo minum abis. Minum kopi gitu. Kembung gitu. Perut gue abos. Iya sekarang udah ada kopi hitam gilus mix. Nih Bil. Tuh kopi hitam gilus mix. Nih bikin melek tapi gak bikin kembung. Ini kopi lagi hits dan juga kekinian. Artis-artis pada minum ini semuanya nih. Banyak arti arti minum itu. Uyoi dong. Wah berarti gue kurang update nih abos. Baru tahu ada kopi hitam gilus mix. Tapi abos ngomong-ngomong kopi hitam kan ampas. Kayak gitu-gitu kan ganggu banget abos. Nih. Kalo kopi hitam gilus mix ini beda dari yang lainnya. Kopi hitam gilus mix. Kopinya digiling halus. Jadi ampasnya cepet turun. Dan juga gak ganggu. Gitu. Nah kok keren banget. Ini beneran ampasnya cepet turun. Iya bener lah. Udahlah. Daripada lo gak percaya sama gue. Mendingan langsung aja kita buat ya. Nih gue bikinin buat lo nih Bil. Apa? Buat Billy Saputra. Nih Bil. Nanti. Juga bisa ajakin teman-teman opo. Oke. Tinggal tuangkan air panas. Tuh. Ini dia. Wow. Nih Bil. Aromanya udah enak banget ya abos ya. Aromanya aroma apa coba nih. Coba lo cium nih. Nih Bil. Ini buat Billy Saputra. Gue juga tadi udah bikin. Tunggu ya. Mana punya abos. Kita minum bareng abos. Abos. Beneran ya ini ampasnya langsung turun abos. Gak kayak kopi hitam lainnya. Tuh. Beda nih abos. Ini gue biasa minum kopi kayak gini ya abos. Tuh ampasnya tuh kayak banyak banget. Tapi kalo ini tuh langsung turun ampasnya tuh. Tuh. Tuh lu liat tuh. Tuh lu bandingin tuh Bil. Beda jauh. Ini kopi hitam yang lain nih. Merk lain. Lihat. Ampasnya tuh keliling disini masih ada banyak sisa-sisa ampasnya. Kalo kopi hitam gilus mix. Ampasnya langsung turun. Oh iya. Sekarang lo hirup dong aromanya kopi hitam gilus mix. Gimana? Lo aroma vanilla kan? Kerasa kan? Vanilla abos. Kita minum ya abos. Iya dong. Gimana? Ini enak banget sih abos. Aromanya tuh juga beda banget abos. Mantap banget abos. Iya dong. Bener. Itu aromanya aroma vanilla. Kalo yang punya gue nih. Hmm gula aren. Kok beda-beda ya abos aromanya? Iya jelas beda dong. Ini kopi hitam dengan berbagai macam aroma. Kopi hitam gilus mix ini memiliki 3 aroma. Ada gula aren. Ada aroma padan. Dan juga ada aroma vanilla. Ini adalah kopinya anak muda. Pastinya kreatif. Wah ini sih kreatif banget. Baru tau nih. Kopi hitam punya berbagai aroma. Kita serupu sekali lagi ya. Tos lu dong. Tos. Rasanya nikmat luar biasa bos. Gak bikin kembung perut Bang Willy nih. Tapi ya bos. Ampasnya gak bikin nyangkut di gigi juga ya bos ya. Duh mana gue gak ada kaca lagi. Kan gak lucu kalo misalkan ampasnya nyangkut di gigi gitu loh. Di. Nyangkut gak? Enggak. Lo gak usah khawatir. Kopi gilus mix ini ampasnya gak bakalan bikin nyangkut di gigi. Sumpah nih tuh. Ya kan? Sumpah ini sih keren banget. Udah ampasnya cepet turun terus juga gak nyangkut di gigi. Rasa kopinya nikmat. Aromanya kreatif dan yang pasti bikin melek abos. Yoi dong. Tapi gak bikin kembung juga kan abos. Fix harus stok buat dirumah. Pastinya dong emang kopi hitam gilus mix ini kerennya tiada dua. Kopi gilus mix, kopi hitam anak muda. Kalo gitu jangan kemana-mana. Abis ini kita akan tanya-tanya tentang Mika Tambayong. Dan juga aman-aman Opo lagi. Tetap di Oke Bos. Siap Bos. Kita ketemu lagi di Oke Bos. Siap Bos. Siap. Oke. Aman-aman Opo. Kamu awalnya dulu berkarir ini sebenernya masih main sinetron dua atau model? Bintang iklan dulu sih. Bintang iklan. Pertama kau jadi bintang iklan. Umur berapa? Aku waktu itu. Dari satu tahun. Satu tahun itu. Satu tahun. Satu tahun. Tapi berhenti. Mulai lagi umur delapan. Mulai lagi umur delapan. Nanti kita lihat nih ada foto-foto yang aman-aman Opo nih. Looking to be sure. Ya Allah. Oh my god. Oh my god. Bil gimana Bil? Lucu banget nih Bil. Gurus sama sih. Lucu banget. Sayang aku ya. Dari di luar udah cantik dia. Ya elat. Saya lihat itu. Sayang. Umur berapa ini? Ini umur delapan. Yang tadi? Yang pertama? Ya delapan. Oh delapan tahun. Ini mah masih mending mirip. Nah itu mana? Eh ini mana yang mana yang kanan? Gatuh bener-bener. Mana yang sebelah kanan? Mana yang sebelah kanan? Yang pakai bandan api. Oh my god. Eh halifah. Halifah itu. Itu tadi kalo aman-aman Opo. Kalo Mika Tambayong. Awal karirnya juga dia dimulai dengan keterpaksaan. Diam-diam ternyata Mika Tambayong ini didaftarin sama almarhumah mamanya untuk menjadi gadis sampul. Ya kan? Ya bener. Aduh papi mamanya. Mamanya baik banget loh mamanya Mika. Itu ceritanya gimana Mika? Jadi aku tuh dulu sekolah banget. Maksudnya sukanya cuman pulak-balik sekolah belajar gitu-gitu. Terus umur berapa ya 13 tahun kalau gak salah. Mamaku iseng-iseng daftarin gak disampul. Itu juga aku gak tau. Jadi bener-bener foto apa semua tuh udah disiapin. Tiba-tiba aku udah masuk majalah. Udah masuk. Oke sebenernya sama sekali gak pernah main sinetron atau apa gak? Gak pernah. Sama sekali gak pernah. Jadi emang awal mulanya tuh dari gadis sampul. Tapi memang yang namanya jalan hidup kita gak pernah tau. Tuh. Nah kita kalo tadi udah liat foto-fotonya Aman-Amanopo. Kita liat foto-fotonya Mika Tambayong. Tuh ganya. Gitu Mika. Iya. Nah ini udah tau nih udah tau. Udah rambutin gitu semua Mika foto-fotonya. Jaman dulu. Soonya ya itu ya? Iya. Ada Soonya. Ada Caca. Istriya Desta. Dulu kita barengan tuh. Mana ya Caca. Kayaknya bukan di Peceng ini deh. Mungkin nih. Jadi tahun berapa itu? Ya Allah rambutnya. Jaman dulu. Lempar. Umur berapa Mika? 2008. Umur? 13. 13 tahun. Oh Maudie tambayong. Maudie Mika. Nama depan aku Maudie. Ini apa nih? SMP Morning Star Academy. Morning Star Academy. Oh ini waktu gak disampul ya? Gak disampul. Ya ampun. Tapi inget gak sih? Iya. Waktu itu kan mama yang kirimin kamu kan. Jadi kamu gak tersang sekali. Gak tarah gak? Waktu itu pas tau kamu marah tau. Lumayan sih. Marah. Soalnya aku juga dulu tuh orangnya rada gak pedean gitu loh. Gak rasa kayak apaan sih ngapain gitu. Aku gak mau di foto-foto gitu-gitu kan. Terus akhirnya orangtuaku sih. Terutama ya mama lah ya. Mungkin anak perempuan gitu kan. Terus aku soalnya kan anak sematawayang. Jadi kayak orang tua tuh. Cobain aja dulu. Kalau gak suka ya gak usah gitu. Gak apa-apa. Mika itu kemana-mana selalu diantaran sama papanya. Tapi Mika bisa berdiri sekarang. Bisa sukses seperti sekarang. Pastinya karena kedua orangtuanya. Betul. Seandainya Mika. Ya. Kamu ingin mengucapkan dari hati kamu yang paling terdalam. Apa yang pingin kamu katakan untuk mama kamu dan papa kamu? Hai Dad. Engga sih. Ya terima kasih karena udah selalu dukung aku. Papaku juga sekarang udah setelah mama udah gak ada. Akhirnya memutuskan untuk pensiun dini. Jadi papa kamu memutuskan pensiun dini biar bisa nemenin kamu? Hmm untuk ya karena aku udah sendiri kan sekarang gitu. Jadi ya biar lebih banyak waktu spend time bareng-bareng. Kalau misalkan lagi kerja gitu kan aku juga kerja. Jadi jarang gitu bisa ketemu gitu. So thank you. Kalau buat mama. Kalau buat mama. Iya. Ini kan kita juga turut berduka mama meninggal di tahun lalu. Tahun lalu. Iya. Aduh mamaku tuh udah segalanya lah ya. Udah sahabat. Terus orang yang paling berjasa dalam hidup aku. Waktu itu juga beliau meninggalkan pekerjaannya juga buat nemenin aku waktu itu. Terus pokoknya kasih hidupnya buat akulah gitu. Jadi aku berterima kasih banget sama mamaku. Wanita yang luar biasa. Even di berapa bulan terakhir masa hidupnya tuh masih udah di rumah sakit. Udah sakit semua. Tetep masih anak yang diurusin. Jadi walaupun udah sakit tetep gimana kerjaannya hari ini gitu. Berangkat keluar kota sama siapa gitu. Karena biasanya aku emang keluar kota, keluar negeri semua bareng mama gitu. Jika kalo ngeliat foto ini. Apa yang ingin disampaikan gitu. Wah. Ada momen-momen yang udah bisa terlupakan gak sih sama mama? Ini kalo gak salah ini aku keluar negeri terakhir bareng mamaku. Ini di Spain kalo gak salah ini di Barcelona. Udah mulai sakit mamaku karena setahun kan. Sakit apa sih mamaku? Autoimun. Mungkin tuh autoimun. Iya jadi setahun lah kira-kira gitu beliau sakit. Ini kayaknya kita pergi terakhir sama-sama. Masih kangen sih aku kadang-kadang setiap hari masih kayak. Karena kita tinggal sama-sama kan tinggal satu rumah gitu. Setiap hari kayak masih berasa ada yang ngilang. Kamu sekarang usianya berapa 20? Mau 26. Mau 26. Selama 26 tahun ada gak keinginan mama yang belum kamu indahkan? Wah banyak ya. Jadi waktu ibuku akhirnya dipanggil Tuhan sebelumnya. Beliau tuh memang pesan ambil S2 ya ntar lagi gitu. Tapi aku masih ntar dulu deh mah lagi enak. Lagi film apa bla 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 gitu. Terus pesannya juga jaga papa ya. Selalu temenin papa dong gitu. Kalo lagi main ke Jakarta temenin gitu. Jangan sibuk sendiri. Terus akhirnya pas ibuku dipanggil Tuhan. Seminggu setelahnya deh kalo gak salah aku langsung daftar F2KS2. Aku langsung mewujudkan apapun yang diinginkan lah. Karena mamaku tuh dari dulu pengen anaknya sebenernya jadi penyanyi. Di tanggal 6 Agustus kalo gak salah mama kamu. Marin iya. Ya jadi di saat ulang tahun di hari kelahiran. Amarum mamanya Mika. Mika memberikan satu hadiah. Satu lagu single yang memang lagunya ini didedikasikan oleh amarum mama Mika. Iya. Jadi kamu yang nulis sendiri tuh liriknya. Iya. Wah ini. Jadi. Judulnya apa Awos? Judulnya tak tergantikan. Tak tergantikan. Di lagu ini aku mengungkapkan betapa berartinya ibu akulah di hidup aku. Tuh buat semuanya kalo yang orang tuanya masih ada masih sehat. Sayangi orang tuanya. Betul. Karena apapun kalo memang orang tua kita gak ada nih. Iya. Punya uang kita sebanyak apapun. Punya waktu kita sebanyak apapun. Tidak akan bisa menggantikan keberadaan orang tua kita. Ataupun orang yang kita sayangin kalo orang tua atau orang yang kita sayangin. Sudah tidak bersama kita lagi. Dan. Ini lagu yang didedikasikan untuk almarhum mama Mika Tambayong. Kita akan dengerin. Dan juga buat orang-orang yang spesial di hati kita. Orang tua kita yang sudah pergi meninggalkan kita. Lagu ini pas banget. Tak tergantikan. Ini kata main. Waru pertama. Waru pertama. Abos, gue pengen ngomong dulu sama pacar gue ya. Silakan gak ada yang nelarang. Amanda sayang. Sayang kamu tau ngga. Aku tuh akhir akhir ini punya hobi baru. Akhir akhir ini aku tuh lagi suka atau lagi seneng banget yang namanya sepedahan. Minggu besok aja aku tuh mau banget sepedaan gitu sama temen-temen ke Gunung Pancar. Sepedaan? Ya. Masih masa new normal gini emang boleh sepedaan? Ya boleh dong, asal tetap mengikuti protokol yang ada. Saat persepedaan wajib menggunakan helm, kacamata, sarung tangan, masker, dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Tetap jaga jarak dan menghindari kumpul yang terlalu banyak orang. Eh tapi bentar deh, kan sepedaan kan ke daerah sana kan pasti banyak pohon-pohon, terus pasti banyak nyamuk. Terus kalau misalkan ada yang beda gimana? Sekarang kita kan bener-bener harus jaga diri, jaga kesehatan. Gak cuma biar terhindar dari covid doang. Tapi agak terhindar dari penyakit-penyakit lainnya juga lah pastinya. Oh kalau soal masalah nyamuk maksudnya gitu, tenang aja. Kamu gak usah khawatir sayang, aku tuh ada solusinya. Gak usah khawatir gimana, kamu emang gak cinta sama aku ya? Entar kalau misalkan akunya dinyamukin gimana? Ya Allah, kalau ngomongin masalah cinta ma, aku tuh cinta banget sama kamu. Apa perlu aku buktiin nih, aku masukin tangan ke sarang nyamuk gitu? Boleh, buktiin coba. Aku akan buktiin. Gimana? Biar kamu tahu kalau aku tuh cinta sama kamu. Kalau aku tuh gak kenapa-napa, kalau soal nyamuk. Aku tuh udah mawas diri. Hebat! 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 Lo hebat lo! Lihat ya sayang ya, tangan kiri aku gak pake apa-apa. Lihat! Aku masukin ke sarang nyamuk. Nih! Tuh! Tuh! Ih! Banyak tuh nyamuk gigitin tangan aku. Ih! Aduh! 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 Tenang sayang, gak usah khawatir. Yah! Gak usah khawatir sayang. Ini gak pake apa-apa. Ini dia solusinya. Tenang sayang. Aku akan nyemprotin sesuatu. Aduh! Nah! Aku udah nyemprotin sesuatu. Aku masukin lagi tangan aku. Oh iya Nyamuknya gak mau deket loh Aku banget kata Kalau gini aku percaya deh Kalau misalkan kamu mau sepedaan Atau kamu mau ngajakin aku ke kebun Aku juga gak tahu Makanya kamu tuh gak usah khawatir Tenang saya kelapa aku mah Iya dong Ini karena aku pakai Sovel Alamia Spray Nah ini dia Tuh ini merupakan produk terbaru dari Sovel Karena mempunyai formula yang terbuat dari ekstrak daun dari alam Wah keren banget Tapi Sovel ini ada berapa varian sih? Mau tahu? Mau? Penasaran? Iya tenang aku kasih tahu Ini ada dua varian sayang Varian Yuju Tea Tree, Fresh dan Min Geranium Wanginya benar-benar lembut Terus ditambah kemasannya yang sangat cantik seperti Camille Bisa aja Terus emang cara pakai emang gak ribet ya? Gak sama sekali Ini gak ribet sama sekali Cara pakainya gampang banget Tinggal disemprotin aja Ke bagian tubuh kita yang pengen disemprot gitu loh Simple kan? Nah jadi buat pemirsa yang di rumah Khususnya juga buat ibu-ibu yang ada di rumah nih Jangan takut ya Karena sovel alamnya ini bisa juga digunakan untuk anak-anak Waktunya itu di jam 9 pagi dan jam 3 sore Biar terhindar dari demam berdarah Karena biasanya yang nyamuk penyebab demam berdarah gigitnya di jam tersebut guys Gitu Sovel dari ekstrak daun tidak lengket dan tidak kering dikulit Gitu sayang Kamu gak usah khawatir kalau masalah nyamuk Bah Gua punya solusinya Keren Keren Sayang kamu mau nanya gak sama Mika Atau sama Amanda Aku mau nanya emang bener kamu tuh mau kuliah di Harvard? Harusnya Kamu jadi kamu tuh keterima di Harvard Jadi aku keren Dua program gitu kak Jadi disini sama harusnya aku ngambil international class di Harvard Makanya harusnya tuh Mei kemarin aku berangkat Cuman aku udah mulai kuliah sih Sebenernya dari awalnya kan disini dulu aku kuliah dari tahun lalu udah mulai Harusnya berangkat tapi karena gak jadi ya online Jadi kuliah online Iya Nah kalau ada rencana aja Kalau Amanda mau sekolah dimana? Aku rencananya emang tahun ini juga mau sekolah Oh gitu beteran? Iya beteran Tapi dengan adanya pandemiknya ini kayaknya harus ditunda dulu gitu Kita lihat di tahun depannya lagi gitu Kalau Amanda gimana? Untuk kedepannya apa yang mau peminatnya yang gini? Tetep mau shooting, shooting, film, karir Atau mau nikah cepet? Atau mau nyanyi? Kalau nyanyi sih gak Palingan ya balik lagi ke sinetron atau film sih ya Tapi kan dengan adanya pandemiknya ini sih jadi kayaknya terhambat semuanya gitu Ini Kakak lebih kan nanti mau ada album atau single lagi? Pengen sih pengen aku memang lagi pengen lebih fokus ke nyanyi sekarang ke musik Tapi nanti mau ada project shooting juga sih sebenernya Film Film sama webseries gitu Tapi aku menyelesaikan kuliah dulu Apa yang mau kamu lakukan supaya papa kamu happy? Wah Kalau papa aku selalu bilang yang penting anaknya bahagia Yang penting anaknya bahagia Orang tua pasti bahagia Mudah-mudahan Mika bahagia Aman-aman-aman-apa bahagia Raffi bahagia Nagita bahagia Billy Bahagia dong abu Yoi Terima kasih buat Mika Terima kasih Mika Amanda Thank you Mudah-mudahan cerita hidup kalian dan juga cita-cita kalian bisa memberikan motivasi Amin Dan juga hal-hal positif untuk semua Sudah kalau gitu Papa biar kalau ada salah-salah kata ya Sampai ketemu lagi di Oke Bos Sia Bos